Intro Penampakannya megah dan mewah. Bahkan sekilas tampak bagai bandara. Terminal ini dibangun tahun 2020. Setahun pengerjaan, akhir 2021 terminal yang lahan seluas 20 hektare itu pun selesai. Jamaknya terminal. Saranan perkotaan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti loket tiket, ruang tunggu, musola, toilet, dan parkir. Juga dilengkapi dengan sistem keamanan yang ketat, seperti kamera CCTV dan petugas keamanan. Terminal memiliki 100 lajur bus dan dapat menampung hingga 1.500 bus perharinya. Terminal ini dikategorikan sebagai salah satu terminal bus yang paling modern di Indonesia. Wajar saja, sebab pembangunannya menghabiskan anggaran tidak kecil, lebih 74 miliar rupiah. Akhir tahun 2021 terminal ini pun dioperasikan. Terhitung mulai Kamis 23 Desember 2021 terminal pun mulai beroperasi usai dilakukan uji coba selama 2 bulan sebelumnya. Warga kota menyambut dengan gembira. Sebab, belasan tahun kota itu tidak punya terminal. Pengoperasian terminal itu berkaitan dengan libur Natal dan Tahun Baru yang diprediksi jumlah penumpang bus melonjak. Seluruh bus angkutan kota dalam provinsi, AKDP, angkutan kota antar provinsi, AKAP, wajib masuk terminal. Jika ada bus yang membandel tidak mau masuk ke terminal tentu akan ditindak. Tetapi hanya beberapa bulan aktivitas di terminal itu berjalan. Setelah itu, terminal mewah tampak sepi. Tidak ada lagi bus yang keluar masuk terminal. Bahkan sampai sekarang, hampir 2 tahun sampai Agustus 2023, terminal itu bagai bangunan baru yang akan diresmikan penggunaannya. Tidak ada aktivitas sama sekali. Banyak orang menamakannya terminal Mubasir. Aduh, itu bukan nama resminya. Tersebab terminal mewah itu sudah menganggur hampir 2 tahun lamanya, makanya orang-orang menyebutkan begitu. Mubasir. Terminal selesai tapi tidak dipergunakan. Menghabiskan anggaran saja. Anda tahu di kota mana terminal itu? Tak salah. Terminal itu berada di kota Padang Tercinta. Nama resminya terminal anak ayah. Beralamat di Jalan Adinegoro, Lubuk Buaya. Berjarak sekitar 12,5 km dari kantor gubernur Sumbar. Terminalnya bertipa A. Seakan berulang kembali penyakit yang terjadi dengan terminal Ayapacah, yang digantikan terminal ini. Bus antara kota dan antara provinsi tidak mau masuk terminal. Bus AKDP dan AKAP itu lebih suka menaikkan penumpang di pinggir jalan atau di pol masing-masing. Satu-satu bus yang mendatangi terminal itu adalah Trans Padang. Maklum saja, itu bus kota milik BUMT Pemko Padang. Bus kota ini rajin ke terminal meski tidak penumpang yang mau ke sana. Kenapa terminal itu tidak beroperasi? Pemko Padang tidak tegas, kata para sopir. Pihak dinas perhubungan Pemko Padang atau pengelola terminal tidak punya aturan yang jelas dan tegas. Bus-bus yang dari arah utara diharuskan masuk terminal, sementara bus dari arah selatan dibiarkan berkeliaran di jalan. Pengakuan sejumlah sopir bus yang disuruh masuk ke terminal hanya bus dari arah utara saja. Seperti bus-bus dari dan ke Pariaman, Padang Pariaman, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbu. Sedangkan bus dari arah selatan seperti dari Solok, Sijunjung, Darmasyara dan Painan dibiarkan tidak masuk terminal. Padahal, masuk terminal adalah beban bagi awak bus-bus. Beban kerugian karena tidak ada calon penumpang di terminal. Penumpang lebih memilih menunggu di pinggir jalan daripada pergi pula ke terminal yang jauh dalam perkampungan. Para sopir bus juga menilai posisi terminal barunan tampak mewah itu tidak strategis. Jauh dari pusat kota. Jalan menuju terminal pun sempit. Hal ini pula yang menyebabkan calon penumpang berpikir berkali-kali untuk ke terminal. Akibatnya, para sopir lebih suka ngetem di pinggir jalan. Menunggu penumpang datang. Toh selama ini juga tidak ada yang melarang. Bus-bus berderet sepanjang pinggir mulai pertigaan depan kantor DPRD Sumbar hingga stasiun Tabing. Ini untuk bus yang tayeknya ke arah utara. Sementara bus arah selatan ngetem disimpang haru hingga perempatan bypass. Seorang sopir bahkan mengibaratkan masuk terminal sama dengan bunuh diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!